Pilihan materi selanjutnya, akan kita pilih materi kedua, yaitu flowchart dan storyboard dalam merancang pb.com. Flowchart dan storyboard ini merupakan modal awal dalam mengembangkan program yang akan kita lakukan. 5. Konsep dasar Flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Bedoman membuat flowchart 1. Flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. 2. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan dapat dimengerti oleh pembacanya. 3. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara gelas. 4. Setiap langkah dari aktivitas harus diulaikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. 5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. 6. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Itulah bedoman dalam membuat flowchart. Jenis-jenis flowchart. Ada flowchart system, flowchart paper word, flowchart skematik, flowchart program, dan flowchart process. Ada 5 jenis ragam flowchart. Penjelasan lebih lanjut tentang ragam flowchart dan simbolnya akan kita tinjau pada dokumen flowchart berikut ini. 5. Flowchart system Vlogchart system merupakan bagian yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk satu sistem. Flowchart system terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransportasikan data tersebut. Data dan proses dalam flowchart system dapat digambarkan secara online dan offline. Contoh, flowchart system sebagai berikut. Ini dalam proses pemesanan suatu produk. Pertama, pesanan, pembelian, masukan pesanan pembelian, informasi pesanan pembelian, tentukan jumlah pesanan, laporan jumlah pesanan, baru dikeluarkan pesanan. Jadi, pada setiap-setiap langkah tersebut, jelas proses dan prosedurnya di dalam sistem pemesanan suatu produk. Yang kedua, flowchart paper work atau flowchart dokumen. Flowchart paper work menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Flowchart paper work sering disebut juga dengan flowchart dokumen. Kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian yang lain. Baik bagaimana alur form dan laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Ini adalah contoh. Flowchart paper work atau flowchart dokumen. Ini alur bagaimana seseorang menjadi anggota perpustakaan. Ini alur bagaimana seseorang mendaftar sebagai calon anggota perpustakaan. Pertama anggota mengambil formulir, kemudian mengisinya. Setelah diisi, formulir tersebut diberikan kepada bagian administrasi. Bagian administrasi memasukkannya sebagai database, baru dia menjadi kartu anggota. Kartu anggota ini diberikan kepada kepala perpustakaan untuk ditanda tangani. Setelah ditanda tangani, kartu anggota baru sah digunakan oleh anggota. Setelah ditanda tangani, kartu anggota diserahkan kepada bagian administrasi. Bagian administrasilah yang bertanggung jawab memberikan kartu anggota kepada anggota yang bersangkutan. 3. Folkchart Schematic Folkchart Schematic mirip dengan Folkchart System yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Folkchart Schematic ini bukan hanya menggunakan simbol-simbol Folkchart standar, tetapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, periperal, form-form atau peralatan lain yang digunakan dalam sistem. Folkchart Schematic digunakan sebagai alat komunikasi antara analis sistem dengan teseorang yang tidak familiar dengan simbol-simbol Folkchart yang konvensional. Pemakaian gambar sebagai ganti dari simbol-simbol Folkchart akan menghemat waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mempelajari simbol abstrak sebelum dapat mengerti Folkchart. Gambar-gambar ini mengurangi kemungkinan salah pengertian tentang sistem. Hal ini disebabkan oleh ketidakmengertian tentang simbol-simbol yang digunakan. Gambar-gambar juga memudahkan pengamat untuk mengerti segala sesuatu yang dimaksudkan oleh analis, sehingga hasilnya lebih menyenangkan dan tanpa ada salah pengertian. Yang keempat, Folkchart Program Folkchart Program dihasilkan dari Folkchart System. Folkchart Program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Folkchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Programmer menggunakan Folkchart Program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Analis sistem menggunakan Folkchart Program untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu prosedur atau operasi. Ini adalah contoh Folkchart Program. Yang kelima, Folkchart Process merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Folkchart Process memiliki lima simbol khusus. Lingkaran operasi Simbol panah perpindahan atau transportasi Persegi Simbol inspeksi Setengah lingkaran penundaan Segitiga terbalik penyimpanan atau file Folkchart Process digunakan oleh perekayasa industrial dalam mempelajari dan menggambarkan proses-proses manufacturing. Dalam analisis sistem, Folkchart ini digunakan secara efektif untuk menelusuri alur suatu laporan atau form. Inilah contoh Folkchart Process Dalam setiap langkah jelas proses yang dilakukan apa Ini alurnya Folkchart atau diagram alur pembelajaran berbasis komputer Folkchart adalah suatu bagan yang berisi simbol-simbol grafis yang menunjukkan arah atau alur kegiatan dan data-data yang dimiliki program sebagai suatu proses eksekusi. Biasanya bersifat umum dan tidak tergantung pada bahasa pemokraman yang digunakan Bentuk-bentuk simbol yang digunakan dalam Folkchart Lingkaran Untuk memulai dan mengakhiri Belah ketupat mengambil keputusan atas pilihan Jajar genjang interaksi input-output Persegi panjang proses pengambilan informasi Dua proses struktur dasar pada Folkchart Satu, pemilihan berkondisi Yaitu, pemilihan langkah berikutnya yang ditentukan berdasarkan suatu kondisi Seperti, jika kondisi tidak penuhi, maka proses berlanjut Jika tidak, proses menempuh alternatif lain Hal ini diungkap melalui pernyataan If-then atau If-then-else Contoh segmennya dapat dilihat pada layar Ini untuk pemilihan berkondisi Kondisi yang kedua, proses pengulangan Berlangsung atas jumlah pengulangan yang ditetapkan Saat program dibuat atau ditetapkan Dan saat program dijalankan Diungkapkan melalui pernyataan Repeat until For a do Atau while a do Contoh segmen pengulangan dapat dilihat pada layar Garis besar Alur perancangan produksi pembelajaran interaktif berbasis komputer Di awal dengan pengenalan Presentasi informasi Pertanyaan dan respon Penilaian pertanyaan Feedback dan remedial Dan penutup Bagian pengenalan berisi judul program Tujuan umum dan tujuan khusus Petunjuk, apersepsi, dan inisial kontrol Penyajian informasi meliputi Model penyajian seperti DRE Dan praktik, tutorial, simulasi, dan games Kemudian juga meliputi gambar, grafik, foto, animasi, panjang teks penyajian, warna, dan petunjuk asjuan Kemudian pertanyaan dan respon Meliputi pertanyaan betul-salah, menjodohkan, pilihan ganda, atau bentuk jawaban singkat Respon memberikan penguatan atas jawaban Kemudian penilaian jawaban Skor yang didapat Apakah dilanjutkan ke materi atau soal berikutnya Atau mengulang kembali Yang kelima Pemberian balikan Berupa pesan dalam bentuk teks atau suara Pengulangan atau remedial Menyajikan materi kembali bagi yang belum memahami Atau belum mencapai standar Dan terakhir penutup Menampilkan ringkasan dan kesimpulan Materi selanjutnya adalah storyboard Terima kasih telah menonton!